Pemirsa, gempa kembali mengguncang Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat malam tadi. Gempa sebesar 4,7 skala Richter ini juga dirasakan warga Polewali Mandar. Meski tidak ada korban jiwa dalam periswa ini, namun sejumlah warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah mereka. Seperti inilah kondisi di sepanjang jalan kota Mamasa sesaat setelah diguncang gempa dengan kekuatan 4,7 skala Richter tadi malam. Warga yang berada di rumah pun langsung berhamburan memenuhi jalan. Tak hanya di sepanjang jalan kota, para pengungsi yang berada di tenda pengungsian juga ikut berhamburan. Gempa juga dirasakan di wilayah Kabupaten Tetangga seperti Polewali Mandar, Majene, dan Tanah Toraja. Warga mengaku syok akibat gempa yang terus-menerus mengguncang Mamasa. Gempa terjadi sudah 2 pekan lamanya, menurut data BMKG terjadi sebanyak 629 kali gempa sejak tanggal 3 November lalu. Jalan yang begitu besar, saya panik. Gempa susulan masih terus terjadi ribuan warga pun hingga saat ini masih terus bertahan di beberapa lokasi pengungsian. Warga yang memilih mengungsi, yang rumahnya rusak. Lokasi posgo pengungsian sendiri ditempatkan di lapangan sepak mula Mamasa dan juga lapangan Sumarorong. Dari Sulawesi Barat, Huzair Jainal, AINews melaporkan.